Oke baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, nanti kita akan bicara tentang protokol yang mungkin bisa kita gunakan untuk rangkat IOT kita. Oke, seperti biasa mungkin sebelum kita mulai silahkan diaktifkan dulu kameranya. Untuk keperluan saya capture sebagai laporan berita acara perkuliahan hari ini, silahkan. Kan belum ada suaranya, oh iya baru kita janjikan jam 4.45 kita mulai. Oke, baik saya capture dulu ya. Server kamera bermasalah? Oke, no problem. Bisa aja yang bisa dulu. Oke, saya capture dulu untuk halaman pertama. Satu. 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 Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita mulai slide share-nya ya. share dulu saya oke, hari ini kita bicara tentang protokol untuk data transfer dari sebuah IOT apa saja nanti yang bisa kita gunakan mungkin secara tidak langsung kita nanti akan belajar apa namanya mungkin bukan belajar ya, artinya mengupas kembali yang sudah Anda pelajari misalkan kalau nanti ketemu dengan oscillator dan sebagainya mudah-mudahan tidak boring karena ini mungkin sudah pernah Anda pelajari di mata kuliah walking oke, kita mulai saja jadi kita bicara tentang protokol communication ini seperti apa di konsep dulu kita bicara bagaimana cara kerja dan sebagainya mungkin nanti juga kalian bisa mencoba kita coba dari link link sebuah pembelajaran yang mungkin nanti kita bisa share di belakang oke, kita bicara background kemudian communication-nya serta application-nya nah, ini yang tadi saya bilang mudah-mudahan tidak boring ya kalau sudah ketemu OC layer mungkin sudah hafal artinya dari 7 layer OC yang ada terus kemudian apa hubungannya dengan IOT karena sangat berhubungan sekali kita akan berbicara tentang bagaimana menerima apa namanya data yang ditangkep dari sebuah sensor kemudian nanti dikirimkan ke gateway ataupun melalui router dikirimkan ke gateway untuk di-capture dan kemudian dikirimkan sampai ke end device kita yang di-see ataupun di perangkat smartphone ya jadi di sini kita bicara secara summary protokol yang akan digunakan mungkin di application layer kita akan bicara dari yang coed yang dds dan yang paling populer saat ini adalah nqtt kenapa-kenapanya nanti akan kita bicarakan di belakang so, mungkin saya tidak akan cerita banyak di sini bisa anda sih ataupun mengeksplorasi sendiri mana yang ada disebut di sini istilahnya di sini kalau saya akan kita bahas mungkin nanti bicara tadi yang saya sebut adalah kita akan bicara nqtt yang paling populer lah yang umum banyak digunakan kemudian dari transport layer mungkin juga sudah hatam luar kepala hafal bahwa hanya ada kita bicara TCP dan UDP perbedaannya seperti apa mungkin kalau bicara reliable-nya kita hanya bicara TCP tapi kalau bicara kecepatan mungkin kita bicara UDP contoh paling gampang perbedaan TCP dan UDP mungkin saya yakin banyak cowok-cowok yang hobi main game nih mabar nih nah ini kalau misalkan main gamenya menggunakan protokol TCP wah dijamin tidak ada yang mau main game kenapa? karena responnya sangat lambat tapi memang jaminan untuk pengiriman paketnya jelas tapi kayak tadi kalau main game dengan protokol TCP kayaknya tidak ada yang mau oke jadi umumnya penggunaan penggunaan transport data yang sangat tinggi kita biasanya menggunakan UDP oke next kemudian ada network layer nah di network layer disini kita bicara juga bagaimana komunikasi data untuk meminimalisasi transport data yang ada transmission datanya maaf kemudian di sisi data link kita akan bicara bagaimana transfer data sampai ke fisikalnya ini mungkin kalau di network layer nanti terkenal dengan bagaimana menggunakan apa namanya lower IP6 kemudian ada IP6 nya terus kemudian untuk data link kita bisa menggunakan IEEE 802 1504 ini standar untuk bicara wireless connection nya ada LP1 kita bicara nanti LORA dan sebagainya oke di layar fisiknya ini fisikal atau misalkan koneksi sampai ke perangkatnya kita bisa gunakan BLE ada Bluetooth Low Energy saat ini kalau sudah ngomong Bluetooth mungkin saya yakin Anda sudah biasa gitu ya menggunakan komunikasi dengan menggunakan Bluetooth tapi mungkin disini karena bicaranya IoT maka kita akan bicara yang support atau yang menggunakan BLE karena urusannya bagaimana perangkat IoT tadi yang kita punya supaya tetap terkomunikasi dengan baik tapi tidak boros energi kita gunakan Bluetooth Low Energy dan ada fisikal internet yang lain kita menggunakan internet atau yang menggunakan LTE ada NFC HPnya sudah men-support fungsi NFC mungkin bisa ada RFID juga bahkan ada wifi yang sudah umum juga kita gunakan nah kita bicara bagaimana IoT berkomunikasi pertama kita bicara masalah dari sebuah perangkat IoT ini adalah jarak seperti kita tahu sendiri Anda kalau menggunakan wifi ini urusannya diharapkan kurang dari 100 meter 100 meter juga dapat bahkan 110 meter juga dapat biasanya itu dapat karena ada faktor yang lain faktor yang lainnya contohnya misalkan ada faktor angin jadi dia terbawa angin tapi giliran kalau logika yang terbawa angin berarti ada satu titik atau satu area yang tidak kebagian disini kita bicara untuk wifi misalkan radiusnya adalah kurang lebih 100 meter kemudian kita bicara koneksi dengan bluetooth itu kurang dari 100 meter tapi kalau untuk bluetooth low energy mungkin kurang dari 15 meter lebih lebih kecil ya lebih kecil jangkauannya jadi masalahnya disini bagaimana kita menangkap komunikasi yang ada tapi bicara berikutnya kemampuan capture peralatan dan mungkin nanti juga kemampuan power supply nya ada bluetooth tadi sudah disampaikan ada wifi dan berikutnya ada zigbee ini jangkauannya lebih kecil daripada wifi karena kurang dari 50 meter atau yang mau lebih tinggi kita bisa pakai LoRa LoRa One long range wide area network jadi seperti halnya sebuah area network tapi dia jangkauannya lebih luas bahkan bisa dibilang disini sampai kurang dari 10 km kalau pakai LoRa mungkin komunikasinya jauh lebih baik karena jaraknya bisa tercover dengan jauh jadi misalkan kalau Anda masang sebuah sensor di satu area tertentu terus kita gunakan LoRa sensor tersebut masih bisa kita capture jarak yang cukup lumayan jauh kemudian begitu bicara komunikasi misalkan dengan BTS ini jangkuannya bisa beberapa kilo bisa sampai saya tidak hafal katanya bisa sampai 50 kilo kalau misalkan dengan menggunakan komunikasi dengan menggunakan ISP mungkin juga jarak-jaraknya tergantung perangkat media komunikasi yang digunakan ada yang fiber ataupun menggunakan kabel ataupun menggunakan wireless area oke jadi permasalahan yang pertama kita bicara jarak jadi IoT selalu urusannya dengan jarak jadi perangkat sensor Anda ini akan mengirimkan informasi tergantung lagi dengan perangkat yang di pas Anda berhubungan dengan gateway-nya bagaimana kemampuannya jadi harus diperhatikan yang kedua permasalahan berikutnya adalah respon time respon time ini juga masing-masing IoT atau masing-masing perangkat ini kita harus tahu karakteristiknya respon time seperti apa jangan asal beli juga gitu kan kalau respon time-nya lambat mungkin akan jadi lambat juga kita akan selalu berusaha atau mencari sebuah respon time yang sangat-sangat kecil sehingga tidak terjadi jeda yang cukup panjang contoh disini misalkan kita bicara respon time disini ada satuan waktu yang di di lingkari ada satuan waktu yang mungkin di apa namanya menjadikan jeda kalau misalkan anda membuat sebuah perangkat sensor untuk on-off-nya by default yang ada disini kita akan bicara secara manual mungkin disini on-off dari listriknya hanya butuh 1 milisecond tapi untuk yang disini kalau kita bicara menggunakan perangkat IOT pertama misalkan apps-nya untuk berkomunikasi dengan 3G-nya total dia membutuhkan sekitar 50 milisecond disini perangkat ini begitu kita klik untuk menyalakan bagaimana dia komunikasi ke BTS-nya kemudian dari BTS-nya akan dikirimkan ke internets-nya kemudian baru dikirim ke apa namanya ke ISP-nya dan baru dikirim ke wifi-nya baru masuk ke apa namanya masuk ke perangkat IOT yang akan kita butuhkan disini masalahnya adalah bagaimana kita melakukan sebuah proses respon timenya itu juga jadi masalah jangan sampai Anda bilang Pak disini sudah di klik kok lampunya belum nyala ya nah logikanya mungkin kalau rumah Anda terhubung dengan sebuah ISP proses inilah yang kira-kira gambarannya terjadi itu Anda on off kan ya pasti ada jeda seperti ini hanya mungkin jeda milisecond saat ini mungkin Anda tidak terlalu terasa tapi kalau misalkan ternyata terjadi gangguan terjadi gangguan antara laptop ataupun HP Anda untuk berkomunikasi dengan BTS pasti tidak akan nyala disini jadi harapannya seperti itu kalau misalkan respon timenya lambat bagaimana Pak ya logikanya kira-kira Anda kalau lagi di rumah sakit terus kemudian di di dikasih fasilitas untuk menggunakan alat ECG EKG EEG alat detak jantung itu Anda berharap respon timenya seperti apa kalau respon timenya lambat Anda bilang oke gak apa-apa ya oke resiko tanggung pasiennya sendiri kenapa karena respon timenya lambat ini itu bicara alatnya mendeteksi ada dengut jantung atau tidak kalau misalkan lagi bunyi duk nah terus kemudian respon timenya lambat untuk memunculkan ke alat monitornya maka gak masalah penting muncul gitu kan tapi giliran pastit bukan duk lagi tapi pastit karena responnya baru nyampe ke alat monitornya satu menit berikutnya bahaya ini gitu ya jadi kadang-kadang respon timenya mungkin Anda bisa ignore abaikan tapi juga bermasalah karena tadi kalau alat satu jantung pada saat respon timenya duk duk menyatakan ada dengut jantung terlambat sampai ke monitor Anda masih no problem tapi pas giliran tidak ada dengut jantung yang duk-duk tapi langsung tit gitu kan si alatnya sudah mengindikasikan tidak ada dengut jantung sama sekali tapi begitu muncul di monitornya atau bunyi alarmnya sampenya satu menit kemudian wah bahaya ini oke ya jadi gambaran permasalahan problem yang muncul adalah seperti itu nah disini kita summary summary bagaimana konektivitas sebuah perangkat menggunakan protokolnya kemudian jaraknya dan kemudian kecepatannya kekuatan baterainya gitu ya kita bisa bilang perangkat NFC mungkin optimize for extended battery life jadi dia bisa perangkatnya bisa jadi lama tapi kalau untuk bluetooth masih sama hanya bicara jarak nantinya nah untuk yang lainnya misalkan kita bicara 3G 4G 5G nah ini gak ada istilah baterai baterai pasti dia boros baterainya biasanya perangkat peralatan IoT kita akan bicara penggunaan baterai yang sangat-sangat kecil kalau udah bicara bluetooth misalkan diharapkan atau disarankan menggunakan yang PLI bluetooth low energy kalau low energy tadi ya kita udah jelas jarak juga jadi masalah ya oke kecuali anda pakai Lora oke ini summary-nya oke kita masuk ke communication protokolnya nah disini nanti yang akan kita bicarakan adalah yang paling efisien dalam komunikasi khususnya untuk efisiensi power dan sebagainya oke pertama kita akan bicara yang paling efisien adalah bluetooth bluetooth disini anda juga sudah tahu dia memiliki kapasitas komunikasi yang sangat terbatas dari 10 meter sampai kurang dari 10 meter sorry dari 100 meter sampai kurang dari 10 meter seperti tadi disini disampaikan ya kurang dari 100 meter dan sampai kalau kita bicara Bluetooth LI bluetooth low energy hanya 15 meter so cakupannya UHF gelombangnya kita menggunakan UHF radionya dari frekuensi 2,4 sampai 2,4 185 hertz nah penggunaan BLI ini apa namanya untuk komunikasi datanya ya kalau bicara bagaimana apa namanya data dikirimkan ya kita gak akan tahu kita hanya urusin bahwa datanya dikirimkan melalui media komunikasinya so ini dibandingkan dengan RFID NFC WLAN LORA dan sebagainya ini bisa dibilang secara perhitungan biayanya ini paling murah untuk digunakan seperti kalau misalkan Anda gunakan Arduino atau RSBDP biasanya kalau beli bluetooth modul bluetoothnya masih murah dibandingkan dengan menggunakan RFID NFC ataupun yang lain dan kita juga bisa bikin personal network area dengan itu tadi untuk konektivitas kebutuhan kebutuhan tertentu kan bluetooth typical range nya dari 0 sampai 30 meter nah ini tadi bicara dari kebutuhan si bluetoothnya itu sendiri nah ini contoh implementasinya kenapa bluetooth banyak digunakan caranya biasanya pertama murah terus kemudian jangkauannya juga cukup mungkin kalau untuk bicara di apa namanya industri mungkin agak sedikit besar tapi kalau misalkan untuk dari satu case-case tertentu seperti ini contohnya di rumah sakit ya ini kita bisa gunakan bluetooth untuk apa namanya komunikasi yang lebih jelas kalau mungkin saya coba share dulu aktivitas yang bisa kita gunakan ya saya stop dulu si video selamat menikmati Terima kasih. Oke, ini saya coba share. Oke, silahkan dilihat. Today's guests are tech-savvy and demand-reliable, secure, high-speed Wi-Fi with seamless connectivity. And beyond that, they expect a highly personalized experience. So, how do hotels meet increasing guest demands while creating opportunity? Cisco has the answer. Whether your hotel is large or small, Cisco has the end-to-end technology. From Mobility Express to connected mobile experiences to make it happen. It all begins with automatic and highly secure guest recognition. Glad to be back. And it only gets better from there with features for returning guests like automatic check-in. And using your mobile device as your room key. New guests are recognized and invited to download the hotel's loyalty app. Beginning their conversion into a high-value, loyal guest. Sweet. Cisco is transforming the guest experience. They can use their mobile devices to personalize their stay, enjoying the services that they choose. Text the concierge. Make a spa appointment or reservations for dinner. Select a movie from your personal streaming account. Find their way around the hotel. For guests, it all fits into their comfortable digital world. Making their stay easier and making them feel, well, more pampered. Cheers. For hotel owners, managers, and staff, the Cisco solution is a game changer. Now associates can understand what guests are doing while they're on the property. With real-time analytics, associates can track guest patterns and flow and adjust staffing levels accordingly. Now that's cool. Analytics include location awareness, which can be used to push promotions and specials out to guests based on their location and past preferences, which makes the marketing opportunities unlimited. There's no better way to keep customers on the property and increase the time they spend in restaurants and bars. Beyond real-time, historical data and analytics can also help managers make decisions about the brand and property for the future. What trends can they see? Which services are popular? It all adds up to a better bottom line. That's right. Cisco can transform your Wi-Fi infrastructure from a cost center to a revenue generator. Simply put, behind the technology, it's the human experience that counts. That was easy. Because when you make it easy, make it personal, and make it fun, guests will be loyal. And they'll come back, time and time again. Oke, jadi itu gambaran dari yang bisa kita gunakan. Contoh, misalkan kita kembali ke slide-nya tadi. Masuk pun sudah bisa, apa namanya, kita bikin perangkat IOT-nya untuk bisa menginformasikan apakah yang datang ini pasien kita atau mungkin pasien yang baru. Sehingga baru diminta untuk langsung mengaktifkan atau mendownload aplikasinya dan seterusnya. Nah, jadi ini, itu kalau tadi bicara hospitality yang di perhotelan, mungkin kalau di dalam rumah sakit kita bisa create seperti inilah, gitu ya. Kita bisa mendetekti si pasiennya sedang ada di kamar atau tidak. Terus kemudian misalkan kita juga bisa tahu bahwa pasiennya mungkin sedang dikunjungi oleh orang atau tidak. Karena di masa pandemi seperti ini, biasanya rumah sakit sangat tertutup untuk kunjungan, apa ya istilahnya, ada orang mengunjungi pasien yang lagi sakit di rumah sakit, gitu ya. Nah, ini mungkin rumah sakit benar-benar tidak boleh ada yang pasien. Bahkan untuk yang mendampingi pasien pun hanya terbatas, misalkan hanya terbatas satu orang. Dan yang mendampingi pun juga harus bebas COVID, gitu ya. Jadi harus swap dulu lah, terus kalau misalkan gantian yang mendampingi juga penggantian juga harus swap lagi lah. Ada gantian balik lagi ke orang pertama, karena diasumsikan dia sudah keluar dari rumah sakit, berarti harus swap lagi untuk yang kedua dan sebagainya. Ini, apa namanya, jelas informasinya. Jadi bisa kita create sebuah apps untuk komunikasi yang seperti ini dan tidak cukup menggunakan media bluetooth saja. Karena misalkan diasumsikan, biasanya orang Indonesia saat ini di kantongnya pasti ada HP. Bahkan bisa dibilang mungkin HP-nya juga smartphone. Kecuali mungkin level, mohon maaf, orang tua-orang tua kita yang generasi sebelumnya, biasanya pegang smartphone itu bingung. Jangan-jangan smartphone-nya, karena saking gedenya dikasih tablet, dijadiin talenan untuk alat motong-motong sayuran dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada protokol stack-nya, mungkin saya tidak akan jelasin lebih lanjut, karena ini basic-nya saja. Komunikasinya seperti apa, terus kemudian kontrol untuk komunikasinya bagaimana. Nah, ini hanya gambaran saja bahwa bluetooth bekerjanya secara master and slave model. Jadi, di sini kita sebagai pembuat aplikasi, mungkin kita sebagai master-nya dan slave-nya hanya untuk menge-jalan atau menge-execute si perangkat device-nya kita. Jadi, kalau misalkan Anda menggunakan bluetooth juga, harus pastikan Anda di dalam mode slave. Tapi, masalah yang terjadi, kadang-kadang juga ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan fasilitas bluetooth ini untuk sedikit mencuri ataupun memberikan virus dan sebagainya. Jadi, data foto dan sebagainya bisa terkirim atau malah diambil dan sebagainya. Nah, perbedaannya mungkin di sini bisa terlihat kalau menggunakan wire, menggunakan kabel, mungkin kurang dari satu meter untuk perangkat-perangkat IoT. Tapi, kalau menggunakan wire, mungkin bisa up to maksimum adalah 100 meter. Cara kerjanya bluetooth, mungkin kita bicara ada inquiry, ada paging, ada connection, terus kemudian status dari posisi bluetooth-nya ada yang aktif, ada yang sniffing, kemudian ada yang hold, dan ada yang pump. Bisa dilihat di sini, masing-masing kegunaannya untuk apa. Kalau inquiry, berarti kita akan melakukan discover atau mencari ada device apa saja yang di sekitar kita yang sedang dalam posisi seperti apa. Nah, terus kemudian baru bicara connecting, konekan antara satu device dengan device yang lainnya, atau kita biasa sebut pairing. Terus kemudian begitu koneksi sudah terjadi, ya berarti sudah tinggal melakukan hal-hal tersebut. Nah, kemudian ada active mode, ada sniff mode, ada hold mode, ada pack mode. Nah, masing-masing sudah, apa namanya, ada fungsi atau fiturnya masing-masing. Kalau active mode berarti sudah siap untuk melakukan connectivity. Snip mode ini adalah mode safe mode-nya, mode safe mode-nya, di mana device-nya terconnect tapi tidak terlalu aktif. Ini akan menjadi sleep mode, dan hanya sebagai pendengar saja. Kemudian di hold mode ini adalah untuk, sudah diam tapi hanya untuk sementara menunggu aktivitas. Kalau pack ini berarti benar-benar tidur. Jadi, apa namanya, karena tidak ada aktivitas, maka seorang, sebuah perangkat master dari bluetooth ini bisa memerintahkan untuk, yaudah tidur saja deh. Nanti akan diaktifkan sampai saya, saya, apa namanya, saya colek, misalkan seperti itu. Oke, terus kemudian, kalau ini, apa namanya, stand, apa namanya, bentuk komunikasinya ya, step mesinnya. Jadi, dari posisi standby, terus kemudian melakukan inquiry, dan begitu sudah terconnect, baru kita bisa melakukan transaction. Terus kemudian bisa memposisikan pada tadi mode pack, mode sniff, atau mode hold, tergantung kebutuhanan seperti apa. Next, ada juga Zigbee. Zigbee ini juga umum, atau bukan umum, yang paling umum digunakan untuk perangkat-perangkat IoT di, apa namanya, di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau ada yang menggunakan, membeli perangkat sensor di bawah teknologi Zigbee, ini saat ini sudah mulai banyaknya. Jadi, ada Zigbee routernya sama Zigbee end device-nya. Ini mungkin protokolnya juga sama, menggunakan 802.15.4. Di sini biasanya ada tiga tipe device, ada Zigbee coordinator, ada Zigbee router, dan ada Zigbee device. Nah, kadang-kadang ada satu perangkat yang sudah menjadi Zigbee coordinator dan router, dan yang lainnya adalah end device-nya. Mungkin gambar penggunaannya seperti apa bisa dilihat di sini, di mana yang warna merah ini adalah Zigbee coordinator-nya, dan kemudian warna biru ini adalah Zigbee routernya, dan terakhir adalah Zigbee end device-nya. Jadi, misalkan kita menggunakan sensor lampu dengan peer motion detector, dan dengan sensor gerak, maka itu jadi Zigbee device-nya. Kemudian kita konekkan dengan Zigbee routernya dan koordinaternya untuk kita bisa konekkan dengan perangkat smartphone kita, misalkan. Jadi, gambaran topologinya mungkin seperti ini. Oke, tadi juga disibukkan dalam satu network pasti ada satu Zigbee koordinaternya. Kemudian baru dia terhubung dengan sebuah Zigbee router, dan mungkin juga Zigbee routernya ini tidak memiliki Zigbee end device, karena tinggal tergantung kebutuhan dan mungkin posisi juga. Nah, tapi untuk Zigbee device-nya, itu adalah Zigbee yang di perangkat IoT yang ditempatkan di ujungnya, atau sebagai perangkat untuk meng-capture datanya. Ini gambaran Zigbee teknologinya, ada versi 1, bahkan terakhir sampai versi 3, mungkin silahkan di-explore sendiri. Secara sekuennya juga seperti ini, bagaimana hubungan antara Zigbee koordinator dan Zigbee routernya sampai ke Zigbee end device-nya. Bagaimana dia si end device ini merequest, terus kemudian diterima oleh Zigbee router dan koordinator untuk saling berkomunikasi sampai ke selesai komunikasinya. Next, ada LoRa, di mana LoRa ini yang paling murah dan paling jangkauannya cukup jauh. LoRa stands for long rings communication. Low data rate, low power, dan sebagainya. Banyak yang sudah menggunakan LoRa, karena urusannya jarak. Kalau urusannya jaraknya jauh, biasanya kita menggunakan LoRa. Contohnya misalkan kita bikin alat deteksi kebakaran, ditaruh di hutan. Nah, ditaruh di hutan kalau bicaranya kita menggunakan bluetooth, berarti per 100 meter harus ada penguat bluetooth-nya. Itu kasian banget. Pasti akan jatuhnya mahal. Nah, maka kita gunakan LoRa yang maksimal bisa sampai 10 kilometer. Kita bisa tempatkan alat sensor deteksi kebakaran. Di situ bisa kita catat, terus kemudian bisa kita informasikan datanya. LoRa menggunakan start topology. Kemudian di sini, kelebihannya ya. Kita bicara pertama long rings, jaraknya cukup jauh. Terus kemudian bicara low power. Nah, ini tuh. Masalah dari IoT itu sebenarnya cuma jarak sama kekuatannya. Tenaganya, kalau kita bicara, Pak, kalau saya pasang sensor perangkat alat deteksi kebakaran di hutan, kan nggak ada listrik tuh, Pak. Gimana? Nah, makanya untuk mengaktifkan sensornya tersebut, kita akan butuh power. Powernya dari mana? Ya, gampangnya mungkin kita pasang sebuah powerbank misalkan. Tapi powerbanknya juga harus memiliki mekanisme untuk mengecas sendiri. Mengecas sendirinya gimana, Pak? Berarti kita bikin modul misalkan solar cell. Solar cell-nya kita tangkap, terus kemudian kita simpan ke dalam powerbank kita. Untuk selanjutnya powerbanknya akan selalu tersimpan daya. Sehingga perangkat IoT kita akan selalu nyala. Jadi, caranya mungkin sebesar apa, Pak? Maksa powerbanknya dikasih powerbank yang gede, misalkan gitu kan. Asumsi kita maksimum bisa nyala berapa lama. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Jadi, masalah powernya, kekuatannya, juga harus kita pikirkan juga. Masalah secure, nah, dia sudah menggunakan IS128 increase band. Jadi, sudah secure juga. Terus kemudian geolocation, kita bisa aktifkan GPS, mobile, high capacity, datanya cukup bisa besar. Dan yang pasti low cost. Low cost-nya di sini karena mungkin bicara kalau menggunakan Bluetooth juga sebenarnya low cost. Cuma karena jaraknya menjadi masalah, maka kita harus membeli lebih banyak perangkat dibandingkan kalau kita menggunakan LoRa. Oke, kemudian komponennya ada N-Device, ada LoRa Gateway, ada Network Server, dan ada Application Server. Di sini N-Device-nya berarti N-Device yang langsung berkonek dengan datanya untuk berkomunikasi. Kemudian ada LoRa Gateway-nya untuk meng-capture paket yang dikirimkan dari si N-Device. Kemudian ada LoRa Network-nya untuk komunikasi antara Network-nya, dan ada Application-nya untuk di N-Device kita untuk menerima informasi yang dikirimkan dari sensor. Gambarannya secara netbook topologinya, untuk LoRa. Dari perangkat-perangkat sensor yang kita pasang, kita konekkan dengan target way-nya, kemudian kirimkan ke PC, kemudian bisa kita capture aplikasinya seperti apa. Oke, ini gambaran stack-nya. Next, kita bicara Application Protocol-nya. Di mana di Application Protocol ini. Apa sih protokol? Nah, saya ingin juga sudah hafal luar kepala ya. Jadi, untuk sudah memilih jaringan komputer, matahulah jaringan komputer kom, mungkin sudah tahu bagaimana pakai protokol, terus kemudian bagaimana kebutuhan protokol itu dibuat. Kenapa harus ada protokol? Karena harus membuat sebuah rule atau aturan tertentu untuk bisa berkomunikasi. Jadi, misalkan kalau jaringan komputer, biasanya bagaimana protokolnya untuk dua orang bisa saling berkomunikasi. Ya, tinggal ngobrol, Pak. Tapi kalau masing-masing menggunakan protokol bahasa daerah masing-masing, ya nggak bakal nyambung. Yang satu orang Jawa suruh ngobrol dengan orang Papua dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, itu sudah jelas, Kak. Coba lo nanti, kasihnya. Jadi, kita memiliki protokol. Jika dua orang saling bertemu, silakan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, misalkan seperti itu. Bagaimana protokol bekerja dan sebagainya, mungkin silakan buka materi yang ada di jaringan komputer dulu. Oke, di sini juga menyebutkan ada protokol-protokol yang umum digunakan. Dan, HTTP, SMTP, TCP, UDP, kemudian apa namanya, ada IP, ARP, dan sebagainya. Nah, ini mungkin sudah, saya anggap sudah mengetahui ya. Jadi, saya tidak akan cerita lebih banyak deh. Di IoT seperti apa? Sama saja sebenarnya. Hanya mungkin tinggal nanti berbicara. Ada sedikit perbedaan. Perbedaannya karena pertama, data yang dikirimkan tidak terlalu besar. Dan, ya, hanya mengirimkan datanya. Sifatnya biasanya adalah data bentuk teks. Nah, bukan butuh gambar dan sebagainya kan. Karena data 0101-nya saja. Oke, saya lanjut. Cepat saja ini. Kemudian, ini perbandingan. Perbandingan dari IoT maupun penggunaan TCP IP. Di sini, dari protokol TCP IP, protokol IoT, ataupun penggunaan web. Pada intinya sama. Kita bicara ada protokol application-nya, ada transport protokol-nya, terus kemudian ada communication protokol-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau, namanya, di web, kita ada TCP dan UDP. Nah, kalau bicara web, kita butuh reliable-nya. Tapi, kalau di IoT, mungkin kita lebih banyak bicara UDP dan DTLS. Di sini lebih ke bagaimana kecepatan datanya bisa dikirimkan. Jadi, bukan masalah, apa namanya, reliable data di jami terkirim atau tidak. Tapi, kecepatan datanya. Makanya, di sini tadi ada bicara respond time, kalau sudah bicara IoT. Data yang semakin cepat, itulah yang akan kita minta. Tapi, juga, biasanya, jadi kendala adalah kita harus tahu berapa lama data tersebut bisa dinyatakan valid. Jadi, misalkan kalau Anda beli perangkat IoT, mungkin lama-lama perangkat tersebut sensibilitasnya ataupun sensornya berkurang. Nah, ini juga harus kita lihat. Jadi, sudah waktunya kita ganti atau kita perbaiki. Oke, ini untuk komunikasi header, message, dan sebagainya. Sebenarnya, mungkin kita bisa bilang sama ya. Jadi, ada beberapa header yang kita tambahkan di dalam komunikasi datanya, seperti hanya di, apa namanya, dijaringan komputer yang pada umumnya. Gambaran perbandingan antara IoT stack dan web stack-nya. Perjelas yang tadi, sebenarnya. Dan, yang umum digunakan di sini ada COEP dan MQTT. Nah, mungkin, next setelah ini kita akan bicara MQTT. Saya lanjut. Nah, MQTT ini apa? MQTT ini adalah sebuah protokol yang untuk mengkomunikasikan antara lebih ke mesin-to-mesin. Jadi, kita tidak perlu pusing bagaimana komunikasinya terjadi, tapi, ya, sebenarnya kita setting juga sih, gitu ya, tapi artinya kita bicara bagaimana komunikasi tersebut dibangun dan kemudian kita hanya perlu merequest, terus kemudian MQTT-nya akan berkomunikasi dengan perangkat sensornya dan perangkat sensornya akan mengirimkan informasinya atau perangkat sensornya secara otomatis dia bisa mengirimkan informasi dan kemudian MQTT akan merespon hasil request dari yang kita minta dan kemudian baru kita akan olah data tersebut. Handshakenya seperti apa dari sebuah MQTT? Seperti halnya 3-way handshake atau 4-way handshake yang kita kenal dalam jaringan komputer. Nah, deployment-nya seperti apa? Karena biasanya ada yang nanti disebut dengan MQTT end-device, MQTT broker. Bagaimana kita bicara olah MQTT tersebut menjadi sebuah informasi. Ini gambarannya, jadi sebuah MQTT broker yang berfungsi ya untuk sebagai gateway untuk mengangkap berbagai macam end-device. space di sini adalah sensornya, terus kemudian baru akan kita informasikan ke user. Nah, secara general mungkin seperti ini. Bagaimana cara kerja atau proses yang terjadi dalam sebuah MQTT. Di sini bekerja pada saat laptop ataupun mobile device yang Anda miliki minta sebuah information atau mensubscribe sebuah information. Dan perangkat sensor akan selalu terkonek dengan MQTT-nya. Ini kan data dan sebagainya. Tugasnya MQTT hanya menangkap, terus kemudian mempublish informasi yang diterima dari si perangkat sensor kepada yang merequest. Ini kita bicara informasinya seperti apa. Tinggal nanti bagaimana data tersebut kita tangkap atau kita olah atau kita bikin datanya tersebut supaya berbicara. Berbicara maksudnya, oke ini berarti kita bicara misalkan sensor suhu. Sensor suhunya misalkan harus begitu terbaca 30 derajat, 25 derajat, 28 derajat. Berarti saya harus menyalakan AC misalkan. Kita bisa informasikan seperti itu. Atau nanti ujung-ujungnya MQTT semua yang bekerja. Jadi begitu sensor yang dikirimkan oleh si temperatur suhu lebih dari 25 derajat, maka MQTT langsung akan mengaktifkan aktuatornya untuk menyalakan AC. Misalkan bisa seperti itu. Tapi begitu suhunya dingin, MQTT mengaktifkan aktuatornya untuk mematikan power yang ada di AC. Oke, ini state machine-nya. Kita bicara, misalkan saya ingin tahu aktivitas yang diterima oleh sensor ini seperti apa. Kita lakukan subscribe. Terus kemudian sensor yang selalu mempublish sebuah informasi akan diterima oleh MQTT dan kemudian MQTT akan dikirimkan ke perangkat yang merequest tadi, lakukan inquiry tadi. Kenapa MQTT dan HTTP berbeda atau mana yang lebih baik? Nah, dari sini kita bisa lihat ada sebuah penelitian yang bandingkan. Ini dia melihat bagaimana penggunaan media, baik itu menggunakan 3G ataupun menggunakan Wi-Fi dengan menggunakan protokol HTTP atau menggunakan MQTT. Persentasenya lebih unggul MQTT dibandingkan dengan protokol HTTP dari sisi efisiensi baterai, banyaknya data yang dikirimkan. Nah, ini sudah terlihat sekali apa yang sedang terjadi. Makanya saat ini umumnya banyak orang menggunakan MQTT daripada menggunakan HTTP, komunikasi protokolnya. MQTT sensor network, nah ini lebih ke produk, ada yang menggunakan MQTT sensor network untuk lebih bicara ke kebutuhan. Jadi di sini lebih ke sensor networknya, jadi MTT-nya sendiri ini kita bicara untuk komunikasinya menggunakan TCP dan menggunakan komunikasi LAN, bahkan sampai ke internet dan cloud-nya, tapi kalau MQTT sensor network ini umumnya menggunakan Zigbee atau apa namanya, komunikasi-komunikasi yang lainnya. Tidak terkait kebutuhan sih sebenarnya. Oke, ini perbandingannya MQTT dan MQTT SN. Untungannya, ya tadi bisa dibilang karena di SN dia lebih ke kebutuhan untuk sensor ya, jadi kalau ceritanya MQTT-nya digunakan untuk kalian yang lain, ya mungkin tidak perlu pakai MQTT SN. MQTT SN-nya Android, bagaimana komunikasinya terjadi. Speed machine-nya. Oke, next mungkin ini ada ThinkSpeak. Kalau ThinkSpeak ini mungkin sebenarnya bagaimana kita bicara perangkat device-nya, itu bisa berkomunikasi dengan, apa namanya, bukan-bukan ini, kita memiliki sebuah perangkat sensor misalkan, terus kemudian bagaimana data sensor tersebut kita ciptakan atau kita create. Silahkan nanti lihat sendiri di sini, saya nggak akan broadcast biar tugas Anda untuk nonton. Ini saya upload lagi di LMS-nya, silahkan tonton sendiri seperti apa. Nanti yang akan saya minta adalah resumenya seperti apa. Jadi, apakah Anda sudah mencoba, terus kemudian kira-kira sejauh mana hasil pelajaran Anda. Misalkan kita bicara di sini, di ThinkSpeak-nya untuk bicara mengenai sensor suhu. Sehingga nanti di dalam ThinkSpeak-nya, di dashboard ThinkSpeak-nya, akan ada informasi suhu yang tercatat setiap saat. Kalau misalkan Anda mau bentuknya dalam modus grafik pun juga bisa, kita bikin grafiknya. Jadi, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini grafiknya, suhunya, kapan naik dan kapan turun itu juga bisa. Artinya kita bisa gunakan ThinkSpeak ini untuk berbicara, bukan hanya mengunculkan data, tapi membuat sebuah analisis. Analisis, tanya seperti apa. Misalkan kita bicara air traffic controller. Jadi, bagaimana keadaan suhu, bukan suhu, apa namanya, kondisi udara dalam satu area. Kita bikin sebuah sensor suhu, terus kemudian kita konekkan dengan ThinkSpeak ini. Jadi, datanya akan tercapture terus, terus kemudian data tersebut akan kita olah dan bisa kita, apa namanya, apa istilahnya, capture dan kita jadikan sebuah data yang lebih informatif. Jadi, bukan hanya bicara kelembaban udaranya sekian, tingkat kadar polusinya sekian, bukannya bicara seperti itu, tapi bicara tentang data ini bisa dianalisis untuk tindakan lebih lanjut. Jadi, begitu misalkan, waduh Pak, ternyata polusi udaranya nilainya sudah sampai 500. Wah, berarti sudah pekat banget gitu kan. Bisa-bisa, nggak ada yang bisa nafas di situ, karena polusinya sudah sangat tinggi. Oke, itu saja. Jadi, ini PR-nya nanti, silakan tonton dulu yang ini. Ini sudah sama tutorialnya sih, kalau di sini. Tinggal nanti silakan, tugas saya adalah, silakan Anda coba. Dari setelah Anda tonton, silakan Anda coba kira-kira seperti apa. Atau misalkan nggak dijoba pun minimal resume dari videonya seperti apa. Oke, itu saja untuk hari ini. Any questions so far? Kita tidak perlu lama-lama deh. Silakan dibaca, dicoba. Coba. Ya, nanti baru akan tahu. Pak, ini kita perlu ngoding nggak, Pak? Iya. Lihat aja deh tutorialnya seperti apa. Karena dari ThinkSpeak ini sebenarnya sudah didukung oleh beberapa template coding programnya. Tinggal nanti Anda berbicara menggunakan API-nya. Any questions? Sebelum saya coba tutup. Oh, ada pertanyaan nggak? Pak chatnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Silakan di-browsing. ThinkSpeak-nya itu seperti apa. Kira-kira apakah Anda bisa mengimplementasi? Kalau misalkan tidak bisa mengimplementasikan juga nggak apa-apa. Yang penting saya akan minta nanti adalah resumme dari video yang Anda tonton tadi. Syukur-syukur sih saya berharap ada yang bisa nyobain. Kalau Anda tidak mencoba berarti Anda tidak bisa dapat ilmunya nanti ya. Kalau saya tertanya kan nggak lucu juga. Betul saya tidak tahu juga apakah Anda nyobain atau nggak karena di online kayak gini. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Pertanyaan mungkin saya cukupkan pertemuan di sini. Kalau kita ketemu di depan untuk topik-topiknya. Dan jangan lupa Anda siapkan juga timnya ya. Tim pasukan untuk nanti kita bicara tugas besar di akhir. Karena kalau dari sekarang sudah punya timnya kan minimal sudah kebayang. Atau misalkan bisa diskusi dulu kira-kira nanti di tugas besar akhirnya kita mau ngapain. Seperti di awal kita sudah sampaikan Anda akan membuat sebuah produk walaupun tidak harus menggunakan sebuah alat. Tapi silakan gunakan smartphone Anda untuk membuat sebuah aplikasi yang mungkin berguna untuk Anda atau mungkin berguna untuk orang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, ya bila hitafiq walidahya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.